Hai semua, jadi setelah di video kemarin kita sama-sama belajar tentang regular bullish and bearish divergence. Jadi di video kali ini kita akan bahas saudaranya yang satu lagi yaitu hidden bullish and bearish divergence. Jadi regular bullish divergence itu digunakan untuk memprediksi apakah terjadi pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Dan begitu juga dengan regular bearish divergence itu digunakan untuk memprediksi apakah market sedang berbalik arah dari uptrend ke downtrend. Untuk kalian yang ketinggalan videonya bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah sekarang kita akan sama-sama bahas tentang hidden bullish and bearish divergence. Jadi kedua pola ini adalah pola kelanjutan atau continuation. Dari pola-pola yang sudah ada sebelumnya. Jadi maksudnya adalah ini adalah pola kelanjutan ya. Misalkan market sedang bullish nih. Nah kita kadang-kadang dihadapkan dengan dua kekhawatiran apakah market masih akan bullish ataupun akan berbalik arah. Begitu pula dengan kondisi sebaliknya. Ketika market lagi bearish, lagi downtrend, kita kadang-kadang dihadapkan dengan dua pertanyaan lagi. Apakah market masih akan turun ataukah akan segera berbalik arah. Jadi mengetahui pola regular ataupun hidden divergence itu sama pentingnya. Untuk memprediksi ataupun mengetahui kemana arah trend selanjutnya. Sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita mendapatkan cuan di market. Belum kita masuk ke pembahasannya, buat kamu yang baru melihat channel ini. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang dunia investasi, trading, financial. Jadi buat yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya diaktifkan ya. Oke jadi seperti biasa ini adalah chart dari Bitcoin USDT di time frame 1 hari. Nah di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa menemukan hidden bullish and bearish divergence. Yang mana kedua indikator ini akan membantu kita dalam mengetahui apakah trend akan berlanjut. Misalkan trendnya lagi bullish apakah akan berlanjut naik ataupun trendnya lagi bearish apakah akan berlanjut turun. Jadi kita butuh indikator ya. Di sini aku pakai yang MACD atau MACD. Kalian bisa pakai stokastik ataupun RSI juga. Jadi untuk time frame-nya aku pakai yang time frame 1 jam. Supaya lebih gampang untuk menemukannya. Jadi kita akan sama-sama melihat di mana terjadi pola-pola dari hidden bullish and bearish divergence. Jadi seperti yang kita tahu kalau pola dari hidden bullish divergence itu adalah ketika pola ataupun chartnya itu naik. Grafiknya itu naik tapi dari segi indikator dia mengalami penurunan ataupun membuat lembah yang baru. Jadi kita akan sama-sama mencari di mana ada pola bullish divergence. Maksudnya pola hidden bullish divergence. Jadi oke di sini aku menemukannya. Di sini ada sebuah pola yang cukup menarik dan bisa menjadi indikasi kalau ini adalah pola dari hidden bullish divergence teman-teman. Jadi aku kecilin dulu. Sekarang aku mau gambar trend lainnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau di sini polanya itu lagi naik. Ini aku dapat salah satu contoh. Ini polanya naik ya. Tapi kalau kita lihat dari indikatornya di MACD. Di lainnya ini ada penurunan teman-teman. Ini adalah salah satu tanda kalau trend bullishnya belum berakhir dan akan tetap melanjutkan kenaikannya. Jadi di sini aku gambar nah di sini trendnya turun tapi kalau dilihat dari chartnya itu naik. Jadi ketidaksinkronan ini ataupun ketidaksesuaian ini disebut dengan divergence. Jadi pada umumnya kalau polanya itu naik harusnya sih indikatornya naik. Tapi di sini ada sebuah ketidaksesuaian ya teman-teman. Di sini kalau bisa dibilang adalah hidden divergence lagi. Kalau kita lihat dari indikatornya. Sebentar aku gambar dulu di bagian indikatornya. Di sini. Kalau ditarik garisnya. Itu agak turun ya. Jadi agak sedikit turun. Di sini kalau aku perbesar teman-teman bisa lihat. Nah ini aku sesuaikan dikit lagi. Oke di sini. Nah ini polanya untuk dari chartnya itu naik. Tapi dari indikatornya justru mengalami penurunan. Dan ini juga bisa menjadi sinyal kalau trend akan melanjutkan kenaikan. Meskipun di sini itu ada regular divergence. Ada bearish divergence yang memang terdeteksi. Jadi di video kemarin kita sudah bahas ya. Di sini ada divergence. Kalau teman-teman tahu. Setelah itu polanya langsung berubah. Dari uptrend ke downtrend. Jadi di sini kalau misalkan digambarkan. Di trend lainnya di sini. Kelewatan sih. Oke kita gambar dulu. Nah di sini teman-teman bisa untuk. Kalau misalkan kalian punya PC atau punya laptop, tablet. Itu tentunya lebih powerful kalau kalian pakai perangkat tersebut. Karena bagaimanapun juga akan lebih nyaman untuk melihat. Tapi di sini aku cuma mau tunjukkan saja. Kalau keterbatasan device atau perangkat. Itu tidak terlalu menghalangi kita untuk bisa belajar. Ataupun melakukan analisa. Jadi jangan terlalu berpatokan. Ataupun berharap lebih dengan perangkat. Karena meskipun kita dengan perangkat yang minim. Meskipun kita hanya dengan smartphone biasa. Tapi kalau kita punya koneksi internet. Kita bisa melakukan analisa tersebut. Jadi menggunakan aplikasi TradingView ini. Yang bisa kalian download gratis di Playstore atau di Appstore. Ataupun kalau kalian punya masalah untuk menginstallnya. Kalian juga bisa gunakan yang versi browser. Hanya saja mungkin kurang nyaman sih dipakai. Jadi memang lebih nyaman pakai aplikasinya. Jadi di sini teman-teman. Trendnya lagi turun. Tapi dari indikatornya itu mengalami peningkatan. Dan ini juga bisa disebut sebagai beris. Maksudnya hidden beris divergence. Atau pola berkelanjutan untuk downtrend lagi. Nah sekarang kita itu sedang dihadapkan dengan situasi yang agak membingungkan ya. Dan kita sama-sama masih akan bertanya. Kemana kah arah trend pasar selanjutnya. Jadi ini adalah Bitcoin USDT. Dan kita sedang sama-sama menunggu nih. Pola apa yang kira-kira akan terbentuk dari Bitcoin USDT. Jadi aku sempat sharing juga di channel Telegram. Itu untuk analisaku Bitcoin hari ini. Dan mungkin akan kita akan sama-sama melihat bagaimana perkembangannya itu sekitar 1-2 hari ke depan. Apakah Bitcoin akan melanjutkan penurunannya ataupun berbalik arah. Jadi di sini ini adalah zona yang berbahaya ya di resisten yang aku buat di trendline ini. Di sini ada bentuk triangle yang bisa mengindikasikan terjadinya pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Ataupun dari downtrend itu melanjutkan penurunannya. Nah di sini kalau aku analisa. Kalau seandainya. Seandainya nih teman-teman. Seandainya kalau line dari MACD ini. Misalkan naik sampai lebih tinggi daripada higher high yang kemarin. Jadi yang aku lingkari ini. Kalau seandainya garis MACD ini. Itu bisa melampaui dari higher high yang kemarin. Itu bisa mengindikasikan kalau market akan melanjutkan penurunan. Jadi di sini kalau aku gambarkan. Dia berpeluang untuk membentuk pola dari hidden bearish divergence ya. Kalau seandainya dua line dari MACD ini sampai melampaui dari higher high yang kemarin. Jadi polanya itu bisa sangat membuat kita harus berhati-hati. Jadi di sini aku coba untuk gambarkan untuk analisa aku yang pertama tadi. Itu ada peluang kalau trendnya itu akan melanjutkan bearishnya juga. Ataupun trendnya akan melanjutkan ataupun berbalik arah. Jadi kalau yang aku share di channel telegram itu adalah potensi uptrendnya ya. Jadi ini adalah gambaran singkatnya nih. Untuk analisaku tentang bitcoin di perdagangan hari ini yang sangat membosankan ya. Jadi ada peluang bitcoin itu naik. Mungkin seperti ini polanya kira-kira. Jadi ada peluang pertama itu bitcoin uptrend dan membentuk pola pembalikan arah. Atau kalau seandainya situasinya berubah, volumenya tidak cukup. Mungkin juga bisa menjadi pola kelanjutan dari downtrend yang sebelumnya. Jadi kita sama-sama harus menunggu nih bagaimana kira-kira apa yang terjadi dengan bitcoin ke depannya. Supaya jangan sampai kita tidak mengetahui planningnya. Jadi kalau seperti ini planningnya teman-teman bisa segera take profit. Kalau dia sudah sampai di resisten dari trend line. Yang aku gambar garis putih itu. Area tempat kalian bisa exit dulu sementara. Kalau kalian masih memegang coin kalian. Oh iya teman-teman kita punya grup diskusi di telegram. Silahkan buat kalian yang tertarik untuk join. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.